Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matrik berikutnya setelah kita menginstall ht-track adalah bagaimana kita menggunakan ht-track untuk meng-copy sekali lagi ht-track ini bisa digunakan untuk membuat salinan membuat backup dari situs kita yang ada di internet jadi biasanya kalau situs di internet di copy satu-satu file-nya maka dia tidak akan bisa jalan ya dengan menggunakan ht-track maka situs kita itu menjadi situs on offline bisa dipindah-pindahkan bisa ditaruh dimanapun sehingga kita bisa meng-copy nya di tempat yang lebih aman kalau yang di internet rusak atau ht-track maka kita tetap bisa mengakses informasi dari situs kita yang ada di backup ini hasil dari ht-track Oke kita akan mulai Hai setelah diaktifkan maka kita klik next disini kita memberikan nama dari di proyek kita apa Hai saya akan meletakkannya di drive-f di drive-f ini masih kosong pertama saya beri nama dulu saya beri nama hatihan satu Oke Anda bisa memberi nama apapun begitu juga kategorinya ini ini adalah saya beri nama praktikum Oke dan kemana saya akan copy berkas website itu saya akan copy ke USB saya USB bisa Pak bisa Pak bisa oke saya kasih nama lagi saya ulang praktikum oke drive-f next Oke perintahnya adalah pertama kali kita ingin mendownload website Anda bisa memilih banyak sini ada opsi yang menarik di sini adalah download website lalu kemudian kalau anda sudah pernah mendownload maka mungkin sebulan Hai yang akan datang kita tidak belum ngedownload semuanya tapi kita bisa melakukan update existing download ya dengan catatan bahwa website yang sudah kita copy ada di drive yang sama jadi kalau kita kita taruh di e maka update existingnya ya ada di e kalau kita update existing tapi di D karena kita belum pernah bikin di D ya artinya kita tidak akan mengupdate tapi kita akan mendownload semuanya ini yang mungkin juga harus jadi perhatian Oke URL apa yang akan kita copy ini harus Anda tambahkan di sini Anda bisa mengetiknya mengetiknya apa saya akan ambil contoh misalnya ya tadi kan di sini ada download ya kalau kita mau mempelajari ht-track disini ada manual Oke manual ini akan kita download semuanya supaya kita bisa baca offline jadi kita tidak harus online untuk membacanya kita akan membuat backup Anda bisa copy di sini Hai copy Oke lalu kemudian kita kembali ke ht-track Anda tinggal paste di sini oke oke indeks html sudah siap kalau sudah siap next tapi sebelumnya saya akan mencoba memberitahukan beberapa opsi yang bisa kita atur yang pertama proxy karena kita koneksi langsung ke internet tanpa proxy kalau misalnya di kantor atau di kampus maka ini mungkin harus pakai proxy tapi karena kita langsung konek ke internet melalui jaringan di rumah Wi-Fi di rumah kita tidak berproxy scan rules apa saja yang akan diambil kalau disini dibilang plus itu berarti diambil PNG diambil gif diambil jpeg jpg dan seterusnya kalau Anda ingin mengambil file-file yang lain misalnya tiff ya Anda tinggal klik disini nah dia akan nambah BMP juga lalu zip Anda juga ingin ambil move movie ya video-video akan Anda ambil semua silahkan dicentang kalau ini nggak di dicentang atau ini jadi negatif maka berarti yang negatif-negatif itu akan diabaikan Oke saya lanjut lagi ke limit nah limit ini by default adalah jumlah kedalaman yang akan diambil melalui ht-track jadi kalau dalaman pertama berapa halaman ke belakang kita akan ambil kalau kita kosongkan maka dia akan mengambil sebanyak mungkin halaman yang ada dalam situs tersebut Oke mirroringnya seberapa dalam kalau yang ini eksternal nah kalau situs kita ngerujuk Anda ternyata kita di situs itu ada link ke YouTube apakah link ke YouTube nya juga akan di backup kalau kita abaikan ini di kosongkan maka kemungkinan besar dia akan mengambil semuanya untuk mencegah supaya Anda hanya bisa mengambil di situs yang milik Anda jadi situs yang benar-benar punya Anda itu bisa di ketika nol ini berarti hanya di situs Anda saja ya berapa besar situs backupnya harus maksimalnya bisa diambil keseluruhan ya yang bentuknya HTML lalu kemudian kalau yang non-HTML movie audio gitu berapa byte maksimal ukuran file-nya batasan terbesarnya berapa atau setelah Anda bisa mengatur juga mungkin setelah Anda mendownload 250 Mega tolong berhenti misalnya silahkan masukkan angka-angka ini untuk sementara bisa diabaikan karena ini linknya ini nanti bisa kita lihat jumlahnya sedikit flow control nah ini kalau situs atau internet Anda memungkinkan satu komputer bisa membuka dua tiga jaringan sekaligus maka itu akan mempercepat proses copy nya saya akan batasi hanya di dua karena kebetulan internet saya terbatas lalu kemudian dicoba berapa kali kalau gagal mungkin waktu aplikasi ini mencoba mengakses halaman kedua sempet koneksi internetnya tidak stabil jadi dianggap gagal nah berapa kali dia akan mencoba sampai berhasil saya akan bilang cobanya dua kali saja Anda bisa atur sebanyak mungkin kalau dikosongkan maka dia akan terus menerus mencoba saya bilang dua kali saja saya bilang dua kali saja oke yang lainnya bisa diabaikan oke nah di expert only ini saya akan bilang expert only ya ini stay on the same address berarti kita akan stay akan berapa si ht-track tidak akan pergi keluar dari alamat ini ht-track.com html index seperti yang sudah kita salin di depan kalau Anda bilang yang go everywhere on the web jika itu ada link misalnya ada link Twitter di situs ini maka dia akan pergi ke Twitter halaman Twitter dan akan mencoba ngedownload file-file yang bisa didownload untuk latihan sebaiknya kita coba dulu yang default ya oke saya klik ok sudah selesai index setting optionnya sudah selesai maka kita klik next apa yang akan terjadi adjust connection parameter dan seterusnya ini bisa kalian abaikan bisa kemudian finish kalau finish dia langsung jalan langsung mengindeks kalau kalian klik yang ini dia akan hanya menyimpan tapi dia belum mulai membackup karena saya pilih ini maka langsung saya klik finish kita lihat prosesnya oke oke nah ini lihat dia mulai mencari file-file apa saja yang bisa didownload ini bisa terlihat ada file-file yang sudah berhasil didownload 32 file 37 prosesnya dibiarkan saja tinggal ditunggu nanti kalau sudah selesai dia akan menampilkan hasilnya oke selesai katanya mirror operating complete exit to quit atau si log oh ini ada error kita coba lihat error-nya apa nah ini information warning error htslog.txt file password oke berarti ada file yang tidak bisa yang bisa diambil yaitu htslog.txt ya lalu kemudian ada file yang tidak ketemu ini faithgif ya juga tidak ketemu oke kita tutup anda mau melihat hasilnya anda bisa lihat hasilnya dengan browse mirror website kalau anda mau keluar juga bisa kalau anda browse mirror maka dia langsung terbuka nah ini sekarang anda lihat ini adalah folder f usb kita ini nama proyek kita latihan 1 kalau saya overview maka dia masih ada di f ya tapi kalau kita bilang disini dia ht tag kenapa karena hanya stay di satu address ini saja oke kita kembali ke depan kita coba lihat nah sekarang ini semua sudah ada di anda lihat di bawah sini ya maka semuanya sudah pindah ke drive f kita oke semuanya sudah ada di drive f apa itu flow control tadi ya nah ini ada di mana ini ada di drive f jadi saya nggak perlu lagi connect ke internet untuk melihat file-file tadi karena saya sudah membuat copy nya sekaligus dengan satu langkah oke itu adalah ht tracks kalau saya klik finish maka dia akan kembali ke depan kalau saya klik exit maka dia exit wah pak file ini ada di mana jadi kalau kita kembali ke drive f kita ini ya usb maka disini ada latihan satu oke indeks html nya yang adalah disini indeks html ini adalah menu yang di depan ini kalau kita double click juga langsung sekarang sudah bisa nah ini latihan kategorinya adalah praktikum ya kita anda buka sama persis dengan yang tadi oke developer programming coba kita lihat nah simple use bla 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 semua sekali lagi sudah ada di usb kita demikian dengan ht tracks kita sudah berhasil meng copy sebuah situs yang perlu jadi catatan adalah ht tracks berfungsi cukup baik untuk file-file berakhiran html atau situs-situs yang memiliki static html kalau yang dynamic html beberapa fungsi itu mungkin tidak jalan kenapa karena tergantung aplikasi yang dinamik tadi akankah dia mengizinkan crawler spider yang digunakan oleh ht track untuk mengakses semua berkas yang ada di dalam direktori website mereka jadi kalau anda pakai wordpress misalnya dan kemudian di wordpress itu ada link link ke tempat lain mungkin link ke situs aplikasi yang lain gitu ke jombla misalnya atau connect lagi dari web wordpress anda ke situs google drive nah itu kemungkinan besar tidak akan jalan jadi tetap harus dilakukan manual tapi kalau situs anda blog saja hanya text saja tidak ada link-link yang aneh dan semua gambar semua video semua audio disimpan di local drive atau di server anda di local server anda maka ht track masih mungkin bisa meng-copy file-file tersebut oke demikian pembahasan materi kita hari ini tentang bagaimana menyalin sebuah situs website dengan ht track terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!